usit di Binance ya jadi ini adalah salah satu trik ya yang saya gunakan untuk pakai CryptoTab tapi BD-nya cepat jadi salah satunya disini saya pakai Binance kenapa saya pakai Binance karena itu proses BD-nya dari CryptoTab ke Wallet Binance itu lebih cepat ya 3-2 hari itu sudah menyampe jadi untuk prosesnya lebih cepat daripada sebelah ya indodax maupun rekeninggo.com sebelum itu teman-teman klik aja untuk storannya jadi disini ada beberapa metode ya disini kita jaringannya kita pilih yang BTC ya karena yang kita perlukan adalah jaringan BTC kalau kita menggunakan CryptoTab dan disini teman-teman paste aja ya atau copy nanti ini ke CryptoTab kalian jadi disini yang perlu saya garis bawahi disini itu Walletnya jangan sampai keliru ya karena disini kalau keliru mungkin nanti akan nggak masuk ke Wallet Binance sekalian nah setelah itu teman-teman setelah kita buka Binance dan copy untuk Walletnya teman-teman paste aja di CryptoTab ya disini aku udah ada saldo sekitar 7 dolarannya atau setara 0,00392 BTC ya setelah itu teman-teman bisa lanjut ke menu will draw nya jadi menu will draw ini itu di pojok ya teman-teman jadi di pojok kanan ya teman-teman dan disini untuk minimalnya itu kalau CryptoTab sekarang kecil ya jadi lumayan 0,001 itu udah bisa di WD ya teman-teman jadi disini aku mau WD ya klik aja will draw nanti akan nyampe ke menu untuk will draw nya nah disini kita close aja ya kalau ada notifikasi disini jadi adres tadi itu kita akan paste disini ya di address Bitcoin nya dan setelah itu kalau kita belum yakin kita lihat disini ya nanti yang kita pasti adalah alamat ini dengan jaringan BTJ jangan sampai keliru untuk jaringannya karena kalau keliru jaringannya nggak akan sampai ya teman-teman dan disini ya setelah itu yang kita perlukan lagi adalah kita masukkan untuk jumlahnya berapa yang mau di WD kemudian kita klik untuk I am not robot setelah itu kita langsung aja kita lanjut untuk konfirmasi via email ya jadi disini jangan lupa untuk konfirmasi will draw nya teman-teman buka emailnya kemudian setelah konfirmasi kita akan menunggu ya proses menunggunya sekitar 1-2 hari biasanya nyampe ke Binance ya teman-teman jadi klik aja will draw setelah will draw itu nanti akan tampil seperti ini kemudian teman-teman bisa oke dan disini ada python restoring nya nah disini kemarin aku udah witi terakhir itu tanggal 29 Desember 2 hari kemudian itu nyampe ke walet saya yang ada di Binance ya teman-teman nah disini nanti kalau teman-teman lihat gitu di notifikasi ini ya ketika teman-teman ingin melihat status WD nya itu bisa lihat di status notifikasi nya nah setelah itu teman-teman bisa juga lihat di dompet store nya seperti ini jadi disini ada konfirmasi kalau kita lihat ya untuk store nya nah teman-teman bisa lihat disini ini adalah notifikasi yang kemarin aku dapatkan ketika WD terakhir kali di crypto type nah disini jumlahnya berapa dapatnya berapa juga ya teman-teman 0,006974 ya teman-teman jadi disini enggak ada fee dari crypto type nyampe ke Binance 0 fee ya teman-teman jadi lebih gratis dan teman-teman ketika teman-teman mau jual BTC nya juga bisa di Binance ya tinggal aja nanti teman-teman masuk aja ke market ya ke market trading tapi yang khusus BTC ke USDT atau ke rupiah ya mungkin teman-teman bisa langsung aja teman-teman mau WD nya ke USDT aja karena lebih mudah nanti ketika kita WD P2P ya teman-teman jadi lebih mudah ke USDT atau BUSD ya teman-teman jadi disini teman-teman bisa kayak jual ya langsung ketika teman-teman memperoleh Bitcoin nya dengan jumlah yang cukup lumayan ya karena disini ada limitnya ya teman-teman lama limitnya penjualannya itu minimal berapa ya di saran kalau nggak salah sih 10 dollar lebih ya saya nggak pernah jual BTC saya karena saya untuk tabungan aja ya teman-teman dan biasanya sih saya tradingnya di Binance koin ya teman-teman dan gitu aja teman-teman untuk video kali ini semoga bermanfaat bila ada pertanyaannya lagi silahkan bertanya di kolom komentar yeah yeah ya 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 ya